Dikritik, tak pakai kopiah saat sholat, mentalis jadi kompuser, beri jawaban menohok pada netizen Namun guys, sebelum lanjut, bisalah kalian tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasi Agar makmimin lebih semangat memberi info terupdate seputar selebriti tanah air Dan jika sudah, yuk kita simak kembali videonya Seperti yang kita ketahui Dikompuser memutuskan menjadi mualah pada 21 Juli 2019 Yang dituntun oleh sahabatnya yaitu Ustadz Mifta Presenter Dikompuser berbagi cerita saat dirinya dikritik warganet lantaran tak memakai songkok saat menjalankan 5 waktu Ayah dari Aska kompuser itu mengungkapkan hal tersebut dalam video terbarunya di Youtube Gue sholatkan, netizen pada ngomong kok gak pakai kopiah, ungkap daddy saat berbincang dengan desta Bapak satu anak itu pun tak terima dengan komentar warganet beri hal yang tersebut Dia pun lantas menjawab Setahu gue kopiah itu tradisi Ungkap pesohor kelahiran 28 Desember Namun tak disangka warganet pun ikut menjawab Jawaban warganet justru di luar dugaan Warganet bilang Pakai kopiah karena rambut enggak boleh sampai saja dah Anjir enggak Gue kan botak Katanya dengan kesal Bagaimana tanggapan kalian? Cantum di kolom komentar Dan terima kasih sudah mampir di video Mak Mimin Dan sampai jumpa di video Mak Mimin selanjutnya Mak Mimin selanjutnya